Bila keluar rumah untuk berjalan-jalan atau bersiar-siara ramai, tidak pergi ke tengah kota Bangkok. Sebaliknya, mereka pergi ke kampung, ke sawah, ke hutan yang tidak ramai orang. Assalamualaikum dan selamat pagi, saudara dan saudari, para penonton yang berdua sekalian, dalam 5 minit kali ini saya akan membawa anda ke kampung, ke sawah yang menjadi tempat eskapism, tempat lari sebahagian orang Bangkok di zaman COVID-19, di zaman ketularan wabak yang menakutkan ini. Memang masih ada kebibangan tentang wabak COVID-19, walaupun di sini sudah tidak ada perintah berkurung dan tidak ada penjarakan sosial yang ada hanya memakai pelitup sahaja. Namun begitu, sekarang sudah menjadi tren di kalangan ramai penduduk di sini akan pergi ke kawasan pinggir kota di kampung. Di sawah, dan ini menyebabkan sekarang ini banyak tempat di kawasan pinggir kota Bangkok telah menjadi tempat kunjungan orang ramai. Dan di TV Jalan pun sudah muncul para penjajah yang menjual pelbagai makanan, tapi sudah tentu masih tidak serupa dengan bandar, dengan kawasan tengah kota yang penuh dengan orang. Di sini masih tidak penuh dengan orang, mereka yang datang di sini adalah untuk menikmati kehendahan alam, menyedut udara yang segar, dan tidak kurang juga yang datang untuk berolahraga. Sama ada berjalan kaki, jogging, dan kayu basikal. Tapi bagi saya, saya datang ke sini kerana waktu petang ada fun fair di tepi rumah, di belakang rumah saya. Ada fun fair selama 9 hari, dari sebelah petang sampai ke tengah malam. Jadi bising saya tidak dapat buat kerja di rumah, maka saya datanglah ke pinggir kota Bangkok ini, yang jauhnya kira-kira 4 atau 5 km. Jadi saya boleh buat rakaman di sini, beberapa siri rakaman untuk Youtube. Tetapi malangnya apabila saya datang ke tempat ini, ada dua pasangan yang datang untuk bermain-main dengan burung mereka di sini. Di tempat yang saya duduk ini, dan juga di sebelah depan sana. Jadi, saya pun terpaksa berhenti membuat rakaman, dan ikut serta dengan mereka, bermain dengan burung-burung. Tapi tidak mengapalah, kerana sekejap lagi saya pun akan balik, kerana dekat dengan Maghrib. Begitulah hidup kami di Bangkok pada waktu ini. Kalau mau berjalan, mau bersihara-sihara, pergi ke kawasan kampung yang jauh. Di kawasan yang tidak ada ramai orang, dan di kampung-kampung ini selain daripada ada mana keindahan alam, dan ada udara yang segar, dan ada pula orang, yaitu penduduknya yang baik-baik. Dengan itu, saya kerap kayu busikal ke kampung-kampung di Bangkok, walaupun sebelum ketularan wabak COVID-19 ini. Ya, setakat ini saja, 5 minit pada hari ini, saya pun akan balik ke rumah, sebab hampir gelap. Ya, dan terima kasih kerana menonton, dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalamu. Terima kasih kerana menonton!